Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan warga Tramigasi, yaitu Pejuang Tramigasi V yang berada di seputaran Tramigasi, Desa Salim Batu, Kejamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Baik, di kesempatan sore hari ini kami mendatangi ke lokasi salah satu warga Kalimantan Tengah yang menyempatkan diri untuk membeli lahan di UPTS B5, yang mana seperti yang kami videokan ini kemarin ini masih bongkor ya, berupa semak-semak rumput, karena memang sudah lama, tidak digarap. Artinya untuk tuan barunya ini, kami lihat sendiri, itu sangat rajin untuk membersihkan lahan yang baru dibelinya. Ya ini progres mungkin untuk lahan ini sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, datang dari Kalteng Mas Helen. Nah, memang kemarin sempat kami pantau, artinya untuk membeli di daerah SP5 ini itu betul-betul serius apa enggak. Jadi, syukurkan tulilah ini kami lihat sendiri dengan kondisi lahan yang sudah digarap ya. Nah, ini ada beberapa bedengan, kalau kami lihat sendiri ini sudah dimulsa. Nah, dimulsa ini ada berapa, satu, dua, tiga, empat, lima. Ini yang salah satunya sudah dimulsa. Nah, sebelum dimulsa, ini kulihat di tempat bedengan yang belum dimulsa ini, memang ada warna putih, ini apa, ini mungkin kelihatannya sih kapur, jadi sepertinya. Ini untuk jalur atau pembatas masing-masing bedengan ini berupa paret atau sering ini sudah, memang kalau kami bandingkan dengan kondisi alam atau cuaca di sini, ini pas. Artinya tidak terlalu dalam, juga tidak terlalu dangkal ya. Tapi kalau untuk demi kelancaran pengairan ini sudah bagus sih menurut saya. Karena kami sendiri pernah mengalami, untuk lahan saya, banyak paret-paret yang kami gunakan seperti ini. Nah, sepertinya ini bedengan yang sudah tanahnya di atas ini digemburkan ya. Ini, kalau tidak salah, ini memang sudah dikasih bubuk dasar maupun kapur, supaya nanti mungkin sebelum ditanami inti, mungkin untuk proses bubuk ini supaya bercampur dengan tanah, itu tidak anu ya. Jadi sebelum ditabur seperti ini. Nah, ini sudah ditabur ya maksud saya. Kalau yang sebelum ditabur, maksudnya ditaburi dolomit sama bubuk dasar. Nah, seperti ini, ini sudah ditabur dolomit. Ini mungkin nanti setelah itu digemburkan lagi tanahnya, habis itu mungkin ditaburi pupuk. Nah, habis itu ditaburi dolomit lagi baru ditutup mulsa. Jadi kami kebetulan memang di sore hari ini sengaja memantau lahannya Mas Helen dengan kondisi yang kemarin baru beli, mungkin mirip-mirip yang sana itu, kayak hutan yang diberang sana itu. Tapi setelah mungkin sekitar tiga bulan, di sore hari ini tadi saya tengok sudah ada beberapa gulutan atau bedingan yang sudah tertutupi mulsa. Nah, artinya nanti mau ditanami apa? Ya mungkin lebih jelasnya, nanti kita tanyakan langsung ke yang punya. Mungkin rencananya mau ditanami apa? Begitu. Nah, untuk bagi penggemar yang hobi mancing atau senang ikan gabus ya, ini di parat-parat ini kalau pas air pasang, air masuk ini, kayak seperti ikan-ikan gabus itu masuk sendiri ini. Jadi, kalau di daerah sini, kalau namanya lauk, ikan sungai itu kita tidak perlu khawatir. Nah, yang penting siapkan pancing. Pancing tinggal kita pasang, kita biarkan. Ditinggal, setelahnya mau nyangkul-nyangkul kah apa. Itu dengan sendirinya biasanya sih dimakan ikan gabus. Nah, kalau ini, ini adalah tanggul yang bekas tinggalan pemilik pertama ini ya. Kok tanggul? Maksud saya bedingan ini tinggalan pemilik pertama yang dulu. Ini dulu ditanami seperti kubis, buncis, timun itu cukup bagus ya. Nah, mungkin Mas Helen sendiri tinggal merapikan atau menambah supaya bedingan ini lebih tinggi. Jadi, seperti itu ya. Dulur-dulur yang selalu setia menonton video kami. Jadi, ini adalah perkembangan Mas Helen dari Kalemantan Tengah jauh-jauh membeli lahan yang ada di UBTSB 5. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman yang melihat video ini lebih semangat. Minatnya untuk berkarya atau bertani di Kalimantan Utara. Jadi, memang daerah sini perlu kami jelaskan, memang betul ini daerah pasang surut. Tapi, intinya kalau pasang surut di UBTSB 5 ini yang terpenting untuk yang su-paratnya, parat primer sekunder itu aman atau tanggulnya atau bersih untuk diparetnya, mungkin insya Allah. Untuk yang air-air pasang itu bisa dikendalikan, dikasih mungkin apa namanya, paralon supaya tidak masuk lahan, terus nanti dikasih gelap, seperti itu. Itu tujuan pemerintah dari Dinas Pertanian memang di daerah Kalimantan Utara ini memang direncanakan, khususnya di Kabupaten Bulungan itu sebagai lumbung pangan. Tapi memang ya beberapa kali pernah dicoba. Itu kalau yang namanya tanaman padi, khususnya di daerah UBTSB 5 ini belum dikatakan sukses, artinya masih perlu pendampingan dari dinas terkait. Ini bukanlah bukaan apa, bukaan ya? Coba-coba, kita kira-kira bukaan. Coba bukaan mandi, kita kira-kira bukaan. Wah, wah, wah. Oke, jadi untuk lahan ini adalah di perbatasan rumahnya Syahudda ini, warga Tramigasi dari Jombang. Ini di konsep, di samping rumahnya, dibikin kolam. Nah, sekalian untuk mandi, ya, dibersih. Nah, ini kebetulan kami di bawah pohon, kalau ceritanya tadi, di bawah pohon Nangkadak, yaitu Nangkadak itu adalah mungkin perpaduan antara Nangkadak dan Jepedak, jadi buahnya seperti ini, mungkin dikawin silangkan, ya, nih, Nangkadak. Seperti ini, ya, buahnya. Ini kami sering makan, ya, untuk buah Nangkadak ini. Memang sangat manis sekali. Ini kalau masih muda, ini juga enak disayur. Nangkadak ini kalau di daerah Kalimantan, ini cukup aku, ya, dijual masak. Masih muda sekali. Nggak tahu, ya, kalau di Jawa itu saya jarang ketemu, ya, yang sejenis Jempedak ini. Nah, padahal itu kalau kita kembangkan, itu mungkin kalau di Pulau Jawa sana juga berpeluang ini untuk penghasilan tambahan ini. Seperti itu buahnya. Ada beberapa biji yang mungkin nanti, wah, ini cukup lumayan. Nah, seperti ini. Sampai di sini, nah, ini. Wow. Ini. Memang rata-rata kalau satu, apa namanya, ini, satu ranting itu untuk besaran buahnya itu tidak sama. Jadi, continue nanti untuk, apa namanya, ya, paninnya. Jadi, nggak, nggak cepat habis. Seperti itu. Nih, lumayan. Ini kalau kita mungkin punya 100 batang ini, wah, luar biasa ini. Ya, udah-udah nanti teman-teman yang ada di SP5 bisa termotivasi dengan melihat video saya. Ternyata, untuk buah nangkadak itu cukup bagus di daerah lahan basah, seperti itu. Jadi, ini hamparan lahan Mas Helen yang mungkin tiga bulan yang lalu masih berupa rumput. Oke, seperti itu, ya. Ini kebetulan saya mau ke sana dulu ngopi. Ya, udah-udah.